Kamis malam 4 April 2024 bertempat di rumah dinas Bupati Muarrojambi. PJ Bupati Bayuni di alian sah membagikan bonus kepada ratusan atlet Muarrojambi yang berprestasi. PJ Bupati Bayuni menyebut jika dirinya merasa bangga terhadap seluruh atlet yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Muarrojambi. Dirinya berharap ke depan prestasi dari atlet Kabupaten Muarrojambi terus berkembang. Dan kepada Ketua Koni Kabupaten Muarrojambi untuk mempertahankan atlet ini dengan sampai atlet yang berprestasi pindah ke daerah lain. Pertama pengajian hari ini, habis itu pembagian atlet yang mendapatkan prestasi, pembagian sumbako kepada planning service, pembagian sumbako kepada seluruh pegawai-pegawai untuk pembersihan baru yang ada di Kabupaten Muarrojambi. Dan tadi terakhir juga hari ini kami melakukan. Ketua Koni Kabupaten Muarrojambi, Asbihani mengatakan, jika Koni Kabupaten Muarrojambi akan terus memperhatikan nasib atlet. Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Muarrojambi akan terus memperhatikan Koni dalam hal ini untuk terus meningkatkan anggaran bagi Koni. Jangan anggap, menjadi harapan cabur. Sebelumnya pemberian bonus ini, kita sanakan memang cabur yang sebelum lebaran. Alhamdulillah, hari ini sudah terserah sana dengan baik. Kemudahan dengan pemberian cabur ini bisa dimanfaatkan ke darah. Berapa jumlah yang paling terberikan? Kalau atlet yang diberikan itu 248.000, kemudian 83.000 pelati, kemudian 36.000. Usai pemberian bonus kepada para atlet berprestasi, Bayuni juga menghadiri silaturahmi Fatayat NU Muarrojambi. Selain itu, di lokasi yang sama PJ Bupati Bayuni juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih telah menonton!